Intro 690 personil polisi amankan TPS di wilayah hukum Polres Ambon Distribusi logistik pemilu kota Ambon dilaksanakan satu hari menjelang pencoblosan Intro Pemirsa menjelang pencoblosan hari ini Hamin 1 16 April 2019 di gedung logistik pemilu kota Ambon Hari ini mulai dilakukan pendistribusian ke seluruh desa-desa yang ada di wilayah kota Ambon Dan hari ini yang pertama adalah untuk didistribusikan ke negeri Latung Halat dan juga negeri Kurn Pasing Dan di belakang saya sudah ada 3 truk yang menanti dan sementara dilakukan pengangkutan oleh para petugas Yang akan dibawa ke sejumlah desa itu dan seluruh desa di wilayah kota Ambon hari ini akan terdistribusi seluruhnya Dan hari ini sudah dilakukan pencoblosan Dan seperti yang Anda lihat juga pada saat ini dikawal oleh puluhan maksional dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Dan untuk hari ini di gedung logistik ini ada 10 personil Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang ditempatkan di gedung ini Dan nantinya setelah pasca pemungutan esok akan ada penambahan personil di tempat ini sebanyak menjadi 30 personil Dan untuk pendistribusian ke setiap TPS akan dikawal oleh 2 anggota kepolisian dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Dan seperti hari ini juga tadi Anda lihat dan saksikan sendiri bahwa Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Juga meninjau langsung pendistribusian seluruh logistik yang akan didistribusikan ke seluruh desa dari kota Ambon ini Dan selain Kapolres Pulau Ambon tadi juga ada dirimum dari Molda Maluku sebagai perwira pengamat wilayah kota Ambon Dan juga ada perwira dari Pak Dir Impel juga dan juga beberapa penurut-penurut lainnya yang terlibat dalam pengamanan wilayah di tempat ini Dan berikut kami mengajak Anda untuk mendengarkan langsung keterangan dari Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Dan juga ada personel pengamanan selain PAMTPS kita juga ada BKO dari BRIMOB sejumlah 100 personil untuk membeka posek-posek Kemudian 20 personil dari Folda dan 80 personil dari TNI untuk membantu perkuatan Pores Selain itu juga ada personil penebalan yang khusus melakukan patroli dan melakukan penyekatan-penyekatan nantinya untuk antisipasi konvoy ataupun pawai pasca daripada pemungutan suara Demikian laporan dari kami langsung dari Logistik Pemilu Kota Ambon Krisen Sipahilut, Kurniawan, melaporkan Pemirsa Hamin 1 menjelang pencoblosan hari ini 16 April 2019 di Gudang Logistik Pemilu Kota Ambon Saat ini sementara didistribusikan ke seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Ambon Dan di Gudang ini telah ditempatkan 10 personil dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk pengamanan Sementara untuk pendistribusian ke setiap kecamatan dilakukan pengawalan oleh setiap kecamatan dikawal oleh 2 anggota kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga menyiapkan 690 personilnya untuk mengamankan 1.592 TPS yang ada di wilayah hukum dan Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Dan ada 2 TPS yang dikategorikan sangat rawan yaitu di TPS di kawasan Pulau Haruku, tepatnya di Desa Wasu Dikategorikan sangat rawan karena tidak ada akses jalur darat untuk menuju ke lokasi itu Hanya bisa dilewati dengan 1 akses yaitu jalur laut Dan selain 690 personil yang akan mengamankan sejumlah TPS di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease Juga akan dibantu oleh 100 personil BKO dari Brimo Polda Maluku Dan juga akan dibantu oleh 20 personil Polda Maluku dan 80 personil dari TNI Dan pemirsa, polisi juga menyiapkan personil pendebalan khusus yaitu untuk patroli dan penyekatan Dimana pada hari nanti saat setelah pasca pemungutan suara Untuk mengantisipasi adanya konvoy dari berbagai elemen masyarakat Terkait dengan siapa yang unggul nantinya untuk sementara Akan dipersiapkan juga personil untuk menyekat sejumlah lokasi yang dianggap rawan Dan sudah ditetapkan ada 3 lokasi penyekatan yaitu di wilayah Kota Ambon Yaitu tepatnya di Pertigaan Rehobot Kemudian di Gong Perdamaian dan juga di sekitar kawasan Batu Merah Dimana sejumlah lokasi ini yang dikategorikan akan terjadi kemacetan Sehingga dilakukan pendebalan baik personil polisi maupun personil TNI disana Dan pemirsa di gudang ini nantinya setelah seluruh logistik pemilu terdistribusi ke seluruh kecamatan Saat nanti hari H setelah pasca pemungutan suara Gudang logistik ini akan dilakukan pendebalan pasukan untuk pengamanan juga Yang tadinya 10 personil kepolisian yang mengawal di tempat ini nantinya akan ditambah menjadi 30 personil Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diunginkan Dan diharapkan juga seluruh rangkaian mulai dari pencoblosan, pemungutan suara Sampai nanti pada penghitungan suara akhir semuanya berjalan dengan aman, lancar, tertib dan aman Sehingga personil polisi, TNI dan juga seluruh masyarakat yang nantinya terlibat dalam setiap kegiatan ini Bisa memantau seluruh kegiatan dengan kondisi yang kondusif Demikian laporan saya langsung dari gudang logistik pemilu kota Ambon Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan Daftar pemilih tetap atau DPT telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Namun masih banyak ketidakakuratan dalam DPT ini Bahkan mayat atau orang yang sudah meninggal Diundang untuk menjadi pemilih Pemilu 2019 tidak hanya diikuti oleh orang yang masih hidup Melainkan orang yang sudah meninggal Di TPS 1 Kelurahan Batu Gajah misalnya Ditemukan dari 272 DPT Satu orang yang sudah meninggal Masuk dalam DPT Kenapa ketung punya masukan begitu ya Selaku penyelenggara di tingkat bawah Ketung sudah masukkan kepada tingkat DPS Untuk ini harus dihapus Karena pada waktu DPS Daftar pemilih sementara turun Ketung sudah bilang Ini sudah meninggal Kenapa sampai penetapan DPT-nya Namanya juga masih ada Sampai dengan saat ini yang sudah menjelang Hamilnya satu ini Nah ini yang harus ketung melihat ini Supaya ke depan lagi ketung Seperti ini lagi Perlu kerjasama antara tingkat bawah Dari tingkat DPS Kelurahan sampai ke Berjenjang lah begitu Supaya pada waktu berikut lagi Sudah tidak ada daftar yang kayak begini lagi Masuknya mayat atau orang yang sudah meninggal Dalam DPT Salah satunya disebabkan oleh KPU Yang tidak melakukan pemutahiran data Kepala kantor, catatan sipil, dan kependudukan kota Ambon Seli Haudissa mengatakan KPU semestinya melakukan crosscheck Dengan DP4 yang dimiliki capil KPU dia sudah mendapat kode akses Untuk masuk ke database kita di pusat Jadi seharusnya mereka yang meng-crosscheck itu data-data Baik yang sudah pindah Baik yang sudah meninggal Itu tanggung jawab mereka Menyusun DPT atau DPT atau DPK dan sebagainya Itu kewenangan khabadi Kami disitu capil hanya menyediakan data DP4 Selain daripada itu Tanggung jawab Misalnya dari angka 8.000 sekian 8.524 Kalau saya tidak keliru 524-nya itu ya Bisa keliru bisa benar disitu Tapi angka yang pasti itu 8.000 Nah sampai di 8.000 itu Sebenarnya sudah berkodifikasi Dan kami nyatakan sudah tidak ada lagi kegandaan Maupun penduduk yang tempat tinggi Nah makanya kalau misalnya ada teman-teman Yang mendapatkan bahwa ada yang Masih terdapat hal tersebut Itu bisa diinformasikan Satu hari jelang pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Maluku Terus melakukan pengawasan Terhadap verifikasi kebenaran data Untuk memastikan DPT Pemilu 2019 di Maluku Tidak bermasalah Masyarakat dihimbau Untuk segera melaporkan Berbagai masalah Untuk dikoordinasikan dengan KPU Dalam mencoret data yang tidak memenuhi syarat Linggus Noya dan Lamarunga melaporkan Kesiapan peraksanaan pemilihan umum Tanggal 17 April besok Untuk tempat-tempat pemungutan suara Atau TPS telah dipersiapkan Petugas penyelenggara pemilu Pantauan TPRD sejumlah tempat di Kota Ambon Lokasi tempat pemungutan suara Yang tersedia sebagian besar telah dipersiapkan Selain tenda yang dipasang Untuk digunakan sebagai tempat pencoblosan Ruang gedung sekolah juga tidak luput Dari panitia penyelenggara Untuk digunakan sebagai tempat nyoblos Gedung sekolah selama ini sering digunakan Pihak penyelenggara Untuk tempat pemungutan suara Hal ini sering digunakan Untuk pemilihan anggota legislatif Maupun kepala daerah dan pilpres Kesiapan tersebut biasanya dilakukan Dua atau tiga hari jelang pencoblosan Di Kelurahan Wainitu Silale dan Batu Merah Serta sejumlah lokasi lainnya Sebagian besar telah dipersiapkan secara baik Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan pemilu tahun 2019 Yang dijadwalkan akan berlangsung Rabu besok Distribusi logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru Baru dimulai Jumat 12 April 2019 Keterlambatan pengeriman logistik pemilu di Aru Disebabkan adanya kerusakan surat suara Logistik pemilu didistribusikan menggunakan kapal barang Dan juga kapal cepat milik Pemda Kepulauan Aru Pendistribusian pada hari Jumat Difokuskan pada Kecamatan Aru Utara Marlasi Kecamatan Aru Tengah Selatan Kecamatan Aru Selatan Kecamatan Aru Utara Batulei Kecamatan Aru Selatan Utara Kecamatan Aru Utara Sirsir Kecamatan Aru Selatan Timur Serta Kecamatan Pulau-Pulau Aru Logistik pemilu berupa surat suara dan daftar DPT Serta form berita acara Dikebut pengirimannya agar tiba tepat waktu Dan dapat didistribusi ke desa-desa Pendistribusian logistik pemilu di Kepulauan Aru Sedikit mengalami kendala Akibat cuaca dan rentang kendali di Kepulauan Aru Yang cukup sulit Kapolres Kepulauan Aru Ajun Komisaris Besar Polisi Adolf Formasa mengatakan Pihaknya telah siap mengemankan Pesta Demokrasi Pada 17 April 2019 Untuk pengamanan pemilihan presiden dan legislatif Polres Kepulauan Aru akan mengerahkan 324 personil Yang akan dibantu pihak TNI Dalam mengemankan 324 TPS Di seluruh Kepulauan Aru Data geografis Kepulauan Aru Yang terdiri dari pulau-pulau menuntut pengamanan Pemilu 2019 di Kepulauan tersebut Dilakukan secara khusus Kepulauan Aru semua saya kategorikan Itu pola pengamanannya rawan Maksudnya 1 TPS Itu 1 polisi 2 Linmas Jadi Kalau di Kabupaten Kepulauan Aru Misalnya khususnya di Kota Dobo Itu kita kategorikan rawan Karena memang 60% jumlah pemilih ini ada di sini Ada di ibu kota kabupaten Sehingga kalau Mereka-mereka bayangkan Kalau tidak ada polisi di dalam situ Misalnya di Pengamanan situ Nanti bagaimana Oleh ini itu saya Telah laporkan kepada Bapak Kapolda Untuk pola pengamanan di Kabupaten Kepulauan Aru Kita kategorikan rawan Bukan rawan kriminalitas Tetapi rawan karena Faktor-faktor Yang nanti mempengaruhi itu Burmasa menambahkan untuk Pengamanan dalam Kota Dobo Nantinya akan dilakukan oleh Personil BKO Yang didatangkan dari Polda Maluku Serta BRIMOB TNI Angkatan Darat Maupun TNI Angkatan Laut Selain mengamankan jalannya pemilu Aparat kepolisian juga Mengamankan kantor penyelenggara Pemilu Bawaslu Serta berbagai peralatan vital Lainnya di Kota Dobo Bangsa Indonesia akan menggelar Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 Rabu besok Pada pemilu serentak tersebut Masyarakat Indonesia termasuk Maluku Akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden Serta anggota DPD DPR RI Dan DPRD Provinsi Serta DPRD Kabupaten Kota Untuk suksesnya pemilu serentak tersebut Komisi A DPRD Maluku Mengajak seluruh masyarakat di Maluku Untuk berpartisipasi Menyukseskan pemilu serentak Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan Dengan mendatangi TPS Untuk menyalurkan hak pilih Sesuai hati nurani Masyarakat diajak untuk tidak golput Dalam pemilu serentak 2019 Saya minta kepada masyarakat Supaya jangan menggolput Karena golput itu rugi Rugi bagi diri sendiri Merugikan daerah Dan juga merugikan negara Di sisi lain juga aparat keamanan Tolong mengamankan pemilu dengan baik Supaya tanggal 17 itu Masyarakat bisa Memastikan pilihannya Partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019 Akan menentukan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan Prida Raiman Bambang Yudha Suara melaporkan Menyambut Hajatan Nasional Pemilu Serentak 2019 Yang jatuh pada Rabu besok 17 April 2019 Ketua KPU Kebupaten Maluku Tengah Abu Samad Ninkuela Menghimbau warga negara Indonesia Pemilih pemula yang terdata dalam DPT Untuk menyalurkan hak politiknya Jika belum terdata dalam DPT Masyarakat wajib membawa EKTP Maupun surat keterangan dari capil setempat Selain itu Ketua KPU Kebupaten Maluku Tengah Abdu Samad Ninkuela Juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Tengah Agar tidak bersikap golput Suara rakyat menentukan masa depan pemimpin bangsa Dari Masohi Maluku Tengah Kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan Jelang pemilihan umum Presiden dan Pilek Yang berlangsung pada Rabu besok 17 April KPU Maluku Utara terus sibuk mendistribusikan penambahan Kekurangan sekitar 40 ribu lebih Surat suara anggota DPR RI, DPD, DPRD Kaupaten Kota, DPRD Provinsi Dan Surat Suara Pilpres Pendistribusian kekurangan logistik Surat suara ini dilakukan secara bertahap Di beberapa kaupaten kota Dengan pengawalan yang cukup ketat Dari anggota kepolisian KPU Provinsi Maluku Utara Telah memastikan penambahan seluruh Surat suara yang distribusikan itu Semuanya tidak bermasalah dan terakhir hari ini KPU mengaku Keterlambatan ini disebabkan karena Penyedia jasa kehabisan bahan baku Sehingga KPU RI mencari Perusahaan lain yang memiliki bahan baku Kertas untuk secepatnya dilakukan percetakan Kurang surat suara itu kita sudah penuhi Dan hari ini hari terakhir Kita sampaikan ke seluruh kaupaten kota Karena itu seluruh penyedia Penyedia logistik khususnya yang Di oleh KPU RI itu kan baru hari ini tiba Dan kita hari ini juga akan distribusi Ke kaupaten kota Hal Merah Selatan Ada bentuan Kapolda Untuk menggunakan pesawat Untuk dikirim juga pagi tadi Mungkin sudah berangkat hari ini Hal tim juga akan kirim Dengan pesawat hari ini Dan yang lain di luar darat Sekiranya tidak masalah Seharani Somadayo menambahkan Di Provinsi Maluku Utara Terdapat 10 penambahan TPS Di daerah pertambangan TPS tambahan itu berada Di Kaupaten Halmahera Timur Sebanyak 2 TPS dan 8 TPS Di Pulau Obi Kaupaten Halmahera Selatan Dari Maluku Utara Rusdi Samsi melaporkan Bangsa Indonesia akan menggelar Pemilu Serentak pada tanggal 17 April 2019 Rabu besok Pada pemilu serentak tersebut Masyarakat Indonesia termasuk Maluku Akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden Serta anggota DPD DPR RI Dan DPRD Provinsi Serta DPRD Kabupaten Kota Untuk suksesnya pemilu serentak tersebut Komisi A DPRD Maluku Mengajak seluruh masyarakat di Maluku Untuk berpartisipasi Menyukseskan pemilu serentak Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan Dengan mendatangi TPS Untuk menyalurkan hak pilih Sesuai hati Nurani Masyarakat diajak untuk tidak golput Dalam pemilu serentak 2019 Saya minta kepada masyarakat Supaya jangan golput Karena golput itu rugi Rugi bagi diri sendiri Merugikan daerah Dan juga merugikan negara Di sisi lain juga aparat keamanan Tolong mengamankan pemilu dengan baik Supaya tanggal 17 itu Masyarakat bisa Memastikan pilihannya Partisipasi masyarakat Dalam pemilu serentak tahun 2019 Akan menentukan Masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan Prida Rehman Bambang Yudha Suara Melaporkan Untuk memastikan Kesiapan penyelenggaran Pemilu serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Kota di Maluku Baru-baru ini Komisi ADPRD Maluku Turun melakukan pengawasan Dalam pengawasan Yang dilakukan Di sejumlah kabupaten kota Ditemukan masih ada Sejumlah masalah Yang dihadapi Terkait dengan Pemilu serentak 17 April besok Sejumlah masalah Yang ditemui itu Mulai dari Kelebihan Dan kekurangan Surat suara Masih banyak masyarakat Yang belum memiliki EKTP Hingga Anggaran pemilu Yang kurang Terkait dengan Masih banyaknya masyarakat Yang belum memiliki EKTP Berdasarkan keputusan MK Masyarakat Dibolehkan Menggunakan Surat keterangan Saat pemilu nanti Terkait dengan Penggunaan suket Tersebut Ketua Komisi ADPRD Maluku Melkias Frans Mempertanyakan Kecukupan surat suara Yang saat ini Sudah didistribusikan Ketingkat TPS Menurut Melkias Frans Surat suara yang dikirim Jumlahnya sudah Disesuaikan Dengan jumlah Pemilih di DPT Dari Duk Capil Dari Duk Capil juga Banyak yang belum Merekam EKTP Sementara MK akan telah Memutuskan bahwa Suket dapat digunakan Selama mereka Belum Belum Merekam EKTP Maka Hak pilihnya hilang Nah Kalau mereka pun Dalam waktu cepat Ini sampai dengan besok Masih bisa dapat Suket Maka pertanyaan Berikutnya adalah Surat suara Cukup tidak Sementara Pencetekan surat suara Sudah dilakukan Pendistribusiannya Sudah di Kapil Kapil sudah Mendistribusikannya Ke PPK Dan PPK Sudah dorong Ke TPS Surat suara Yang dikirimkan Maksimal Sama dengan Sama dengan Jumlah DPT Yang terada Yang telah terdaftar Dan juga Ditambah 2% 2% Yang dimaksudkan Juga tidak diperuntukkan Bagi Suket 2% Yang dimaksudkan Adalah Bagi mereka Yang mencoblo Salah Atau beruruh Lalu mau menggantikan Surat suara Terkait Dengan dukungan Anggaran pemilu Yang kurang Komisi A DPRD Maluku Telah mendorong Pemerintah daerah Untuk bisa membantu Penyelenggara pemilu Di daerah Dalam melakukan Pendistribusian Surat suara Pemilu Tahun 2019 Frida Rehman Bambang Yudha Suara Melaporkan Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Saat ini telah menyiapkan Berkas tuntutan Tindak pidana suap Dan gratifikasi Oleh kepala kantor Pajak Pratama Ambon Nonaktif Lama Sikamba Jaksa KPK Takdir Suhan Menyatakan Pihaknya akan Menguraikan Perbuatan terdakwa Dalam kasus OTT pajak Yang merugikan Negara Milyaran rupiah Suhan Menyebutkan Berdasarkan fakta sidan Dan alat bukti Terdakwa akan Dituntuk Berbeda dari Terpidana kasus OTT pajak Sulimin Radmin Dan Antoni Liando Yang kini telah Difonis oleh Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Ambon Suhan Menyatakan Keterangan terdakwa Yang tidak mengakui Perbuatannya Akan diperberat Dalam tuntutan Nanti Walaupun Jaksa KPK Telah mengingatkan Bersikap jujur Dan terbuka Di dalam persidangan Jaksa menilai Terdakwa Lama Sikamba Tidak kooperatif Dalam kasus OTT pajak Bukti dan saksi Telah dijadikan Pertimbangan Dalam penuntutan Pekan depan Sejauh ini sudah Sejauh ini Kembali lagi Ini tadi Kami anggap Bagian puncak Kebuktian Walaupun Baik Majelis Hakim Di awal Kemudian PU Walaupun tadi Mungkin masih ada Nuansa emosi Kami untuk mengingatkan Supaya menyampaikan Apa adanya Tapi Beliau Tetap punya hak Untuk menyangkal Kami sudah dapat Poinnya Untuk kami masukkan Dalam tuntutan Sebelumnya Terdakwa Lama Sikamba Selaku Terdakwa OTT pajak Telah diperiksa Dalam pemeriksaan itu Terdakwa Tetap menyatakan Uang senilai 8 miliar rupiah Merupakan pinjaman Dari wajib pajak Walaupun pinjaman Itu tidak Disertai surat resmi KPK Tetap Meyakini Terdakwa Telah menerima Suap Dan gratifikasi Dari wajib pajak Berdasarkan transaksi bank Yang kini dijadikan Bukti utama Panilai Tahit Melaporkan Kantor DPRD Maluku Sejak beberapa minggu lalu Sepi dari aktivitas Anggota Dewan Selain melaksanakan Pengawasan Ke daerah-daerah Sebagian besar Anggota Dewan Yang maju Dalam pemilihan Anggota Legislatif Turun ke daerah Pemilihan Masing-masing Untuk mengamankan Daerahnya Berdasarkan Pantauan TVRI Jelang satu hari Pemilihan Presiden Dan anggota Legislatif Tidak ada Satupun anggota Dewan Yang berkantor Kendati mereka Tidak berkantor Namun Aktivitas pegawai Di kantor DPRD Maluku Berjalan Seperti biasa Sejumlah pejabat Dari pemerintah Provinsi Maluku Terlihat Hadir di kantor DPRD Maluku Untuk melakukan Konsultasi Dengan pegawai Di kantor ini Diperkirakan Aktivitas anggota DPRD Maluku Akan kembali normal Setelah pemilihan Presiden Dan anggota Legislatif Yang akan digelar besok Frida Raiman Frida Raiman Bambang Yudha Suara Melaporkan Wali Kota Ambon Hal ini perlu Perlu adanya peran Peran serta aktif Dari RTRW Dan Lurah Dalam memaksimalkan Keterlibatan masyarakat Menyalurkan hak suaranya Wali Kota Berkinginan RTRW Mendatangi rumah warganya Untuk mengajak mereka Ke TPS Menyalurkan hak politiknya Ya tentunya Saya berharap untuk Partisipasi masyarakat Itu harus Betul-betul maksimal Kalau dia bisa Bisa capai 80% Itu ideal Tapi Dengan cara bagaimana Ini Mengajak seluruh RTRW Lurah-lurah ini Untuk betul-betul Kita Maksimalkan itu Saya mau ajak mereka Untuk jemput pola Jadi RTRW itu Datang ke rumah-rumah Ajak itu masyarakat Untuk Menggunakan hak milinya Itu yang kita mau dorong Sementara itu Wakapolres Pulau Ambon Dan pulau-pulau Lease Feri Mulyana Menyebutkan Personil Yang disiapkan Dalam pengemanan Pilkada Berjumlah 960 orang Sementara untuk Pengemanan Kesejumlah daerah Di Maluku Polda Maluku Menyiapkan 1.080 personil Pengemanan pemilu ini Akan dilakukan Dari tanggal 17 Hingga 18 April nanti Jumlah TPS Di Kota Ambon Yang diamankan Oleh aparat keamanan Yang bertugas Pada pemilu Berjumlah 900 Yang berada Di 5 kejamatan Selain aparat Kursian Pada TPS Juga disiagakan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlimas Melkila Tusaul Lesarlas Polaman Melaporkan Sosialisasi Sosialisasi pengawasan Perlindungan konsumen Dan ketip niaga Yang dilaksanakan Dinas Perindak Meluku ini Melibatkan Badan POM Dan Dinas Perindak Kota Ambon Serta instansi terkait Para instansi terkait Yang terlibat Dalam sosialisasi ini Tergabung Dalam tim terpadu Pengawasan Bahan berbahaya Yang disalahgunakan Dalam pangan Di Provinsi Meluku Kepala Bidang Perlindungan konsumen Dan ketip niaga Yahya Kota Mengungkapkan Menjelang bulan Suci Ramadhan Dan hari besar Keagamaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Meluku Menggandeng Badan POM Dan Desperinda Kota Ambon Untuk bersama-sama Mengsosialisasikan Mengsosialisasikan Pengawasan Barang berbahaya Yang beredar Di masyarakat Dengan menghadirkan Pelaku Usaha Yahya Kota Mengakui Hasil survei Tentang sosialisasi Sistem pengawasan Produk Bagi pelaku Usaha Masih rendah Melalui kegiatan ini Diharapkan Para pelaku Usaha Dapat mencermati Produk berbahaya Yang beredar Termasuk Barang Kadalwarsa Yahya Minta Para konsumen Di Meluku Harus memperhatikan Kiat-kiat Operasional Prosedur Kepala Badan Pemaluku Hariani Menjelaskan Tugas pengawasan Obat dan Makanan Sangat penting Para konsumen Saat berbelanja Maupun Mengkonsumsi Obat dan Makanan Siap saji Dan produk Lainnya Harus cerdas Serta hati-hati Memilih Dan menggunakan Produk Dengan Cek link Yakni Kemasan Lebel Ijin edar Dan Kadalwarsa Kepala Dinas Perindak Dan Perdagangan Provinsi Meluku Elpis Patislano Mengatakan Pengawasan Dilakukan Dalam rangka Memberikan Kenyamanan Rangke Amanan Kepada Konsumen Atau Masyarakat Dalam Mengkonsumsi Maupun Memperoleh Produk Tangan Yang Terbebas Dari Bahaya Kabupaten Kota Itu kan Jangkauannya Sangat Luas Ya Tidak Mungkin Setiap Saat Kita Ada Di Somlaki Di Tual Dan Sebagainya Oleh Sebab Itu Kami Mencoba Memanfaatkan Apa Digitalisasi Jadi Kita Menggunakan Aplikasi Berbasis Android Sudah Disiapkan Nanti Sebentar lagi Kita akan Launching Namanya Ini Si Pelangi Ini Kita Mengajak Konsumen Untuk Berperan Serta Dalam Pengawasan Jadi Ketika Mereka Lihat Di Toko Ada Produk Yang Mencurigakan Yang Mereka Anggap Tidak Sesuai Dengan Standar Tidak Sesuai Dengan Aturan Mereka Bisa Melaporkan Secara Online Pati Selalu Berharap Para konsumen Harus Memperhatikan Tiga Hal Penting Yakni Melihat Meneliti Dan Melaporkan Kegiatan Ini Diharapkan Mampu Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Pelaku Usaha Untuk Memahami Dan Teliti Sebelum Membeli Dan Mengkonsumsi Rahmalatukun Sina Dan Hamja Tomia Melaporkan Lima Sarjana Baru Pada Judisium Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Senin pagi Memperoleh Predikat Kumlaut atau Pujian Mereka Adalah Benget Saputra Tondang Novaldo Priantara Arshel Antoni Keisa Parinusa Dan Valery Tahalea Indeks Prestasi Kumulatif Mereka Antara 3,80 Hingga 3,57 Pelaksana Tugas Dekan Dr. J. Lopulalan MSI Mengatakan Judisium Merupakan Penghargaan Dan Rasa Hormat Fakultas Atas Kerja Keras Mahasiswa Dirinya Mengaku Bangga Dengan Prestasi Sejumlah Lulusan Yang Menyelesaikan Masa Studi Mereka Hanya Dalam 3 Tahun 7 Bulan Lopulalan Berharap Setelah Menjadi Alumni Para Lulusan Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Pengembangan Fakultas Ini Kedepan Sementara Itu Wakil Rektor Bidang Kerjasama Perencanaan Dan Sistem Informasi Unpati Dr. Musbida MSI Mengatakan Kedepan Mahasiswa Hendaknya Tidak Hanya Dibekali Secara Akademik Saja Namun Keahlian Juga Menjadi Aspek Penting Apalagi Jika Ingin Berkompetisi Di Dunia Kerja Dengan Tantangan Era 4.0 Yang Semakin Tinggi Dan Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN Lulusan Fakultas Perikanan Diharapkan Dapat Menyelaraskan Ilmu Yang Mereka Miliki Dengan Pendekatan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan Perikanan Di Daerah Ini Sebagai Fakultas Yang Terakreditas A Dirinya Berharap Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Dapat Menjadi Contoh Bagi Fakultas Fakultas Lain Di Universitas Patimura Ambon Eni Pada Nusa Lamerunga Melaporkan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Telah Terakreditasi A Sejak 2017 Lalu Dalam Upaya Mempertahankan Prestasi Ini Semua Sivitas Akademika Bekerja Keras Untuk Memenuhi Standar Yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT Empat Dari enam Program Studi Telah Terakreditasi A Hanya Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Dan Agribisnis Perikanan Yang Masih Terakreditasi B Saat Ini Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Sedang Mempersiapkan Hal-hal Terkait Dengan Peningkatan Akreditasi Di Dua Program Studi Tersebut Akreditasinya Kelautan Dapat Bekerjasama Selain Fasilitas Sistem Pengelolaan Serta Kurikulum Dan Pembelajaran Penilaian Utama Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Juga Dilihat Dari Kualitas Mahasiswa Dan Lulusan Dengannya Mahasiswa Diharapkan Bekerja Keras Untuk Meningkatkan Prestasi Di Bidang Akademik Eni Parinusa Lamerunga Melaporkan Bencana Alam Saat Ini Menjadi Fokus Perhatian Pemerintah Kota Ambon Pentingnya Atensi Terhadap Penanganan Bencana Di Kota Ambon Mengingat Bilai Meluku Berada Pada Sona Pertemuan Lempeng Tektonik Dan Patahan Yang Rawan Gempa Maupun Tsunami Perhatian Pemerintah Kota Terhadap Pentingnya Penanganan Bencana Ini Telah Menghadirkan Kepala BNPB Doni Monardo Pada Rakor Penanganan Bencana Dan Mitigasi Beberapa Waktu Lalu Wali Kota Ambon Rejat Wana Pesi Menyebutkan Penanganan Bencana Saat Ini Merupakan Isu Yang Penting Dan Strategis Pasalnya Penanganan Bencana Forum Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana Kota Ambon Menurut Wali Kota Pemerintah Kota Ambon Terus Berupaya Memperkuat Kapasitas Pemangku Kepentingan Pemerintah Salah Satunya Melalui Lokakarya Ini Untuk Itu Melalui Kegiatan Ini Diharapkan SKPD Terkait Dapat Membentuk Sebuah Forum Adaptasi Perubahan Iklim Komunal Resiko Bencana Atau AP PRB Forum Ini Aksi Pengurangan Risiko Bencana Dan Platform Nasional Forum AP PRB Yang Terbentuk Nantinya Akan Mewadahi Semua Kepentingan Terkait Pengolahan Kebencanaan Forum Ini Juga Akan Men Sinergikan Semua Kepentingan Pihak Terkait Dalam Menyelaraskan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Pembelian Program Pembangunan Dan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Manager Regional USA AP Maluku Willy Ceksono Menyebutkan Sejak 2017 Pihaknya Telah Menilai Seberapa Siap Tingkat Ketangguhan Kota Ambon Terhadap Bencana Dari Hasil Kajian Ini Nilai Yang Didapat Adalah 2,30 Dari Nilai Maksimum Yaitu 5 Nilai Tersebut Masih Terbilang Sedikit Di bawah Rata Rata Untuk Itu Kedepan Kota Ini Mesti Dapat Melakukan Berbagai Upaya Dalam Meningkatkan Ketangguhan Letak Geografis Maluku Pada Pertemuan Tiga Lempeng Tektonik Maupun Cincin Api Pasifik Membuat Wilayah Ini Rawan Terhadap Bencana Seperti Halnya Gempa Tsunami Dan Hidrometeorologi Hal Ini Mendesak Pemerintah Untuk Dapat Mempertimbangkan Pentingnya Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Mempertimbangkan Aspek Ancaman Bencana Sesuai Petunjuk Presiden Perencanaan Pembangunan Pada Wilayah Rawan Bencana Di Indonesia Seperti Halnya Maluku Mesti Mempertimbangkan Kajian Risiko Ancaman Bencana Hal Ini Disampaikan Wali Kota Ambon Richard Wanapesi Usai Lokakarya Penyusunan Statuta Dan Renstra Forum Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengurangan Risiko Bencana Api PRB Kota Ambon Menurutnya Hal Ini Sejalan Dengan Apa Yang Dilakukan Saat Ini Oleh USAID APIC Bersama Pemerintah Kota Dalam Membentuk Forum API PRB Wali Kota Berharap Dalam Perencanaan Pembangunan Kedepan Sudah Terpikirkan Terkait Gajian Tersebut Kita Lanjutkan Dengan Antara Lain Kegiatan Kegiatan Yang Bersumlah Langsung Dengan Masyarakat Katakanlah Soal Bencana Bencana Itu Bendampak Besar Memang Bengkak Itu Terkait Dengan Soal Perencanaan Presiden Mengandaki Untuk Setiap Perencanaan Pembangunan Itu Gajian Tentang Pentingnya Ancaman Bahaya Ancaman Bencana Itu Harus Ada Nah Itu Kan Juga Harus Di Kegiatan Nah Hari Ini Juga Sama USAID Juga Melaksana Pengaitan Yang Sama Untuk Pemekalan Buat Para Stakeholder Nah Kita Berharap Supaya Dalam Perencanaan Perencanaan Kedepan Nah Ini Sudah Di Perhitungkan Betul Dalam Perencanaan Kota Itu Jangan Sampai Apa Yang Kita Bangun Pada Waktunya Nanti Terjadi Bencana Misalnya Mesibah Misalnya Lalu Seluruh Itu Habis Sia-sia Begitu Wali kota Mengatakan Sejumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Terkait Dengan Penanganan Dan Antisipasi Bencana Dapat Menjadi Masukan Bagi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dengan Demikian Saat Kepimpinan Periode Pemerintahan Berikutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Ini Dapat Berjalan Sesuai Dengan Petunjuk Yang Ada Melkila Tusaul Sarles Bolaman Melaporkan Akses Akses Pelayanan PT.DSA Cabang Ambon Kepada Masyarakat Sejauh Ini Dinilai Belum Optimal Ini Diakibatkan Karena Minimnya Tenaga Lapangan Salah Satu Warga Batu Merah Lasuryadi Menuturkan Jumlah Pelanggan Yang Dimiliki PT.DSA Tidak Sebanding Dengan Jumlah Tenaga Di Lapangan Akibatnya PT.DSA Cabang Ambon Kewalahan Dalam Melayani Masyarakat Secara Baik Lasuryadi Menyebutkan Jika Jumlah Tenaga Lapangan Telah Dirasionalisasi Maka Bisa Dipastikan Pelayanan PT.DSA Cabang Ambon Kepada Masyarakat Dapat Berjalan Baik Kita Melihat Daripada Volume Pendapatan Daripada Desa Sendiri Cukup Besar Dan Pelanggan Di Kota Ambon Sendiri Itu Ribuan Ribuan Pelanggan Tidak Seimbang Tidak Balas Dengan Tenaga Yang Disiapkan Oleh PT.DSA Sendiri Karena Itu Sangat Tepat Untuk Dilakukan Rekrutmen Penderiman Tenaga Tenaga Baru Yang Mempunyai Sumber Daya Yang Handal Untuk Itu Jangan Sampai Masyarakat Ini Menjadi Korban Korban Daripada Kebutuhan Air Yang Memang Sudah Berdampak Sangat Menasar Sekali Dijalaskan Persoalan Yang Dihadapi PT.DSA Cabang Ambon Selama Ini Akibat Minimnya Belum Optimal Lasurya Diberharap Kedepan PT.DSA Cabang Ambon Hendaknya Melakukan Repitalisasi Manajemen Yang Sejalan Dengan Tuntutan Dan Kebutuhan Publik Abu Sahabawa Cunadi Asril Melaporkan Sub indo by broth3rmax